Misteri Rumah Berdarah Jelit 3 Bab 7 Ki Yang Sui E Tau Tau Di dalam dunia Kang Oung Tong Nitsan memiliki julukan sebagai setan tangan berdarah yang terkenal akan keganasan serta ketelengasannya. Sudah tentu setiap serangan yang dilacarkan sangat kejam dan tidak berperih kemanusiaan. Begitu Tong Nitsan turun tangan dasyat, orang-orang lain yang hadir di samping kalangan tak terasa lagi pada ikut merasa khawatir buat keselamatan. Oh, kau ingin cari mati bentaknya. Bersamaan dengan itu pula sepasang telapak tangannya perlahan-lahan didorong ke depan menyambut datangnya serangan musuh. Serangnya ini dilancarkan sangat biasa dan sama sekali tiada keistimewaannya. Tampak bayangan manusia saling berkelebat menyilaukan mata, di tengah suara bentrokan yang amat keras tubuh si Hiat Kuiso kontan kena terdesak mundur puluhan tindak ke arah belakang. Siapakah kau, bangsa cilik tak kuasa lagi si Hiat Kuiso berseru dengan nada gemetar. Hehehe, hehehe, hehehe. Bukankah, sewaktu aku masuk kemari sudah ku beritahu tentangku kepada kalian? Hei bangsa tua berhati-hatilah, sekarang adalah giliranku yang akan kasih sedikit hajaran buat dirimu. Telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan mengirim sebuah babatan tajam. Kali ini si Hiat Kuiso benar-benar merasa terperanjat, tangan kanannya buru-buru disilangkan di depan dada menangkis datangnya serangan tersebut. Tetapi sewaktu tangan kanannya diangkat di atas dada dua kali suara tabokan nyaring sudah bersarang di atas pipinya. Sambil menjerit keras, Hiat Kuiso mundur ke belakang dengan terhuyung-huyung pipinya sembab membengkak, sedang dari ujung bibirnya mengucur darah segar. Kecepatan gerak dari pemuda ini benar-benar sangat mengerikan, walaupun di samping kalangan hadir berpuluh-puluh orang jagoan lihai tetap tak seorang pun di antara mereka yang berhasil melihat dengan jelas secara bagaimana pemuda tersebut memerseni beberapa tabokan kepada pihak musuhnya. Tak kuasa lagi bulu kuduk mereka pada berdiri, mereka merasakan hatinya berdesir, tak disangka badan yang kurus tinggal tulang bekut saja ternyata bisa memiliki kepandayan ilmu silat yang begitu lihai. Hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sama sekali tak terpikirkan oleh mereka. Hehehe, 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 jika kau masih tidak tahu baik buruknya, jangan salahkan aku akan turun tangan lebih kejam, bentak pektian kie dingin. Tong Nitsan sebagai congkoan istana harta kedudukannya sangat tinggi, dan terhormat, boleh dikata di dalam dunia Kangou sudah mempunyai nama yang sangat harum pula. Siapa sangka di hadapan jagoan bulim yang begitu banyak ternyata ia kena diperseni beberapa tempelengan oleh seorang pemuda yang kurus kering, hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan. Hatinya benar-benar merasa malu bercampur gusar, penghinaan ini dianggap jauh lebih kejam daripada badannya ditusuk beberapa kali dengan menggunakan golok tajam. Ia meraung keras, tubuhnya bagaikan harimau lapar kembali menubruk ke arah pemuda tersebut, tampaklah sepasang tepak tangannya yang sudah berubah jadi merah darah dipentangkan lebar-lebar. Dan hanya di dalam sekejap mati saja ia sudah mengirim tiga jurus serangan sekaligus. Kau cari mati, teriak pektian kie gusar. Tubuhnya segera berkelebat menghindarkan diri dari datangnya serangan dasyat pihak lawan, mendadak ia pun membentak keras, di antara berkelebatnya cahaya tajam, tahu-tahu ia sudah mengirim pula sebuah pukul dasyat, bagaikan amruknya gunung taisan ia balas menggencet lawan. Kecepatan gerak tubuhnya benar-benar luar biasa, mengiringi menyambarnya angin pukulan ke depan suara jeritan ngeri pun berkumandang memenuhi angkasa. Tubuh hiat kuiso terpental sejauh dua kaki lebih roboh ke atas tanah dengan memuntahkan darah segar. Peristiwa ini hanya terjadi dalam waktu amat singkat, kepandayan ilmu silat dari pektian kie yang amat lihai ini seketika itu juga membuat lima, enam puluh orang jagoan yang hadir di tengah kalangan pada meresakan kakinya bergidik. Bangsat cilik, biarlah aku adu jiwa dengan dirimu, teriak ciang kue elojin gusar. Tampak bayangan manusia berkelebat dengan cepat ia pun sudah menubruk ke atas tubuh pektian kie, telapak tangannya bersama-sama digerakan mengirim beberapa serang dasyat menghajar musuhnya. Kau juga ingin cari mati bentak pemuda itu gusar, badannya buru-buru berkelit ke samping. Suara bentakannya ini ternyata membawa suatu kekuatan yang amat besar, tak terasa lagi tubuh ciang kue elojin itu kena tertahan oleh suara bentakan tersebut. Hei ciang kue, lebih baik kau orang tahu diri, bentak pektian kie dingin. Jika aku ingin membinasakan dirimu, cukup di dalam tiga jurus saja aku sudah bisa melaksanakannya, kau percaya tidak titik. Tanda petik. Perkataan ini memang ada buktinya, orang-orang yang hadir di tengah kalangan rata-rata sudah pada percaya akan perkataannya ini. Dengan perasaan ketakutan ciang kue elojin buru-buru mengundurkan diri ke belakang, ia mengerti jikalau diharuskan mengikuti hawa nafsu untuk mencari gara-gara, maka sekalipun tidak mau, ia pun menderita luka parah. Hiat kue elo adalah suatu contoh yang sangat nyata dan tak terbantah. Pehtian kie pun tak menggubris si orang tua itu lagi, tubuh ni dengan cepat mencelat ke tengah udara, lalu melayang kehadapan cutong hoa. Kau suka bicara tidak bentaknya dingin apa yang harus aku ketakan? Siapakah kau? Hehehe, aku tidak sampai membocorkan siapakah kau sebenarnya, bukankah sudah cukup, dengus cutong hoa dingin. Sepasang mata pehtian kie melotot lebar-lebar, nafsu membunuh mulai terlintas di atas wajahnya. Kau suka bicara tidak bentaknya lagi dengan amat kasar. Air muka cutong hoa kontan saja berubah hebat. Kiang Tu. Orang lain tak akan mengenali dirimu, tetapi. Aku mengetahui jelas akan dirimu. Belum habis perkataan dari cutong hoa ini diucapkan keluar, di antara para jago-jago bulim sudah timbul kegaduhan, bahkan ada berpuluh-puluh orang yang sudah berteriak-teriak keras. Ah 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 ah, diakah Kiang Tu? Sedikit pun tidak salah, ornak yang sedang kalian cari bukan lain adalah dirinya, sambung cutong hoa dengan cepat. Kentutmu. Hehehe, bagaimana kau masih tidak berani mengakui? Mengaku, kaulah yang bernama Kiang Tu kentut anjingmu. Tidak salah, dia orang adalah Kiang Tepe, suasana gaduh kembali menyerang seluruh kalangan. Koma kalau bukan dia, siap lagi yang memiliki kepandaian silat yang selihai itu. Koma benar, benar, seratus persen dia adalah Kiang Tu. Koma. Berpuluh-puluh orang jagoan bulim yang hadir mulai gaduh, suasana berubah jadi amat ramai dan diliputi rasa ketegangan. Perlahan-lahan di atas paras muka pektian Kie terlihat hawa nafsu membunuh yang semakin tebal, ia merasa Kiang Tu yang ada di hadapannya atau dengan nama lain cutong hoa benar-benar bersifat kejam dan cukup telengas. Demi keuntungan diri sendiri, ternyata dengan tiada sayangnya ia sudah menuduh dirinya lah orang yang bernama Kiang Tu. Titik. Sudah tentu, pihak lawan adalah seorang manusia ganas yang sudah terlalu banyak melakukan perbuatan jahat, kalau tidak, bagaimana bisa memancing datangnya begitu banyak jago-jago lihai bulim untuk melakukan pengejaran. Sekarang, bagaimanapun ia tak bisa menggubris peristiwa ini lagi. Hehehe, 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 tindakan. Saudara ini boleh dikatakan sama dengan siapa turun tangan terlebih dahulu di Allah yang lebih kuat, bentak pektian Kie dingin. Cuma, kau berhasil menipu orang lain, tetapi tak bakal bisa menipu diriku, kaulah yang bernama Kiang Tu. Kentut. Kata-kata makian ini ganti cutong hoa yang menghadiahkan kepada diri pektian Kie. Bagaimana? Apa kau tidak berani mengaku? Suara bentakan serta nada ucapannya sama sekali mirip satu sama lainnya, hal ini seketika itu juga membuat berpuluh-puluh orang jagoan bulim yang hadir di sana jadi kebingungan dibuatnya. Haaa, 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 bagus sekali, bagus sekali, sebuah jurus serangan yang amat lihai tanda seru teriak C. U. Tong Hoa sambil tertawa terbahak-bahak dengan amat seram. Kaulah yang sudah mengeluarkan sebuah jurus serangan yang amat lihai. Haaa, 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 kawan. Seru si pengemis muda ini kembali dengan nada dingin. Hubungan kita sama dengan air sumur tidak melanggar air sungai, kau melakukan perjalanan yang kuantumu, sedang aku lewat jempetan cubok kiawku, buat apa kita harus saling cakar-mencakar? Haaa, 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 apakah kau anggap aku sudah takut padamu? Jadikah sudah mengakui kaulah yang bernama Kiyang Tu? Apa maksud dari perkataan saudara ini? Aku ingin mengetahui apakah kau adalah manusia yang bernama Kiyang Tu. Kentut. Kenapa kau begitu ngotot mengatakan aku adalah Kiyang Tu? Saudara tidak usah banyak bicara lagi, kau bisa memiliki kepandaian ilmu silat yang demikian lihainya jelas kaulah yang bernama Kiyang Tu, dan hal ini sudah disaksikan oleh banyak orang. Komat tidak salah, kecuali dia tidak seorang pun yang bisa memiliki kepandaian silat yang selihai itu, kembali ada orang yang berteriak. Bangsat cilik ini benar-benar cukup ganas. Dari antara gerombolan jago-jago lihai bulim sekali lagi terjadi kegaduhan, suasana semakin meruncing. Aku ingin mengetahui apakah kau adalah manusia yang bernama Kiyang Tu. Kentut. Kenapa kau begitu ngotot mengatakan aku adalah Kiyang Tu? Tanda tanya saudara tidak usah banyak bertanya lagi, kau bisa memiliki kepandaian ilmu silat yang demikian lihainya jelaslah kaulah yang bernama Kiyang Tu. dan hal ini sudah disaksikan oleh banyak orang. Titik. Tidak salah, kecuali dia tidak seorang pun yang bisa memiliki kepandaian ilmu silat yang selihai itu, kembali ada orang yang berteriak. Di antara gerombolan jago-jago bulim sekali lagi terdapat kegaduhan, suasana semakin meruncing. Pek Tian Kiyang melihat kejadian ini saking kekinya tak sanggup untuk mengucapkan sepatah keatapun, ia sama sekali tidak menyangka kalau orang lain bisa mencap dirinya sebagai manusia yang bernama Kiyang Tu. Bagaimana sikap serta tindak tanduk Kiyang Tu sebenarnya terhadap orang lain? Jikalau urusan ini benar-benar sampai terjatuh ke atas tubuhnya, bukankah getah ini bakal ia telan dengan hati mendongkol? Kawan serunya kemudian. Jika kau tidak suka mengaku, maka aku orang akan paksa kau untuk mengaku. Tanda seru. HMM. Orang Shik Yang, kini kau sudah merusak urusanku, aku pun tidak akan mengampuni dirimu, bentak Cutong Hoa pula dengan dingin. Kau cari mati tanda seru. Belum habis perkataan diucapkan keluar bagaikan sambaran kilat. Pek Tian Kiyai sudah berkelebat menubruk ke arah Cutong Hoa diiringi sebuah pukulan yang amat dasyat. Serangan yang dilancarkan Pek Tian Kiyai ini benar-benar lihai, sehingga ruangan seluas beberapa kaki itu dengan cepat terbungkus di dalam derunya anginap pukulan. Buru-buru Cutong Hoa meloncat ke tengah udara menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut, tetapi belum sempat ia balas melancarkan serangan, Pek Tian Kiyai kembali mengirim serangannya yang kedua. Serangan tersebut dilancarkan dengan begitu mantap dan hebatnya, hal ini membuat Cutong Hoa tidak berani betrayal di tengah suara bentakan yang keras. Ia pun mengirim satu pukulan menerima serangan musuhnya. Bunuh bangsa cilik ini di antara gerombolan jago-jago bulim kedengaran ada yang berteriak. Teriakannya ini ternyata segera memancing gusar dari berpuluh-puluh orang lainnya. Dasar memang tujuan kedatangan mereka ke sana adalah hendak mencari Kiyang Tu, kini setelah mendapatkan hasutan yang panas itu mereka tak bisa menahan diri lagi. Tampak bayangan manusia berkelebat memenuhi angkasa, berpuluh-puluh orang bersama-sama meluncur ke arah Pek Tian Kiyai dengan kecepatan penuh. Angina pukulan datang menderu-deru bagaikan amruknya gunung Taisan serta tumpahnya samudera, hal ini membuat pemuda tersebut benar-benar amat terperanjat. Pek Tian Kiyai sama sekali tidak menyangka kalau peristiwa ini bisa berubah ja begitu, segera ia membentak keras, sepasang telapak tangannya dengan disertai tenaga iwakang yang hebat bersama-sama didorong ke depan. Kontan saja berpuluh-puluh orang jagoan bulim ini kena terdesak mundur sejauh 5-6 langkah ke arah belakang. Tetapi keadaan dari orang-orang itu sudah seperti orang-orang gila saja, begitu terdesak mundur dengan dekat kembali mereka menerjang maju ke depan. Menggunakan kesempatan waktu para jago bulim menubruk ke arah Pek Tian Kiyai itulah, dengan gesit dan sebat Cu Tong Hoa mencelat dari tengah kalangan langsung melayang ke arah ruangan Cong Tong dari istana harta tersebut. Kau hendak lari ke mana bentak Pek Tian Kiyai gusar. Tubuhnya pun ikut mencelat ke tengah udara lalu melayang ke arah mana Cu Tong Hoa melenyapkan diri. Siapa sangka sewaktu badannya mencelat ke tengah udara itulah berpuluh-puluh gulung anginapukulan yang dasyat kembali meluncur ke arahnya. Gabungan anginapukulan dari berpuluh-puluh orang ini benar-benar luar biasa dasyatnya, sekalipun Pek Tian Kiyai terbuat dari besi baja pun sulit juga untuk menahan datangnya serangan tersebut. Dengan cepat tangannya disilangkan ke depan, sedang tubuhnya balik mencelat ke samping. Loncatannya ini ternyata dengan sangat tepat berhasil menghindarkan diri dari datangnya sambaran anginapukulan gabungan tersebut, sinar matanya cepat menyapu sekejap ke seluruh kalangan. Tahan bentaknya keras, suaranya amat keras, sehingga mirip seperti halilintar yang membelah bumi. Bentakan tersebut ternyata benar-benar berhasil menahan gerakan dari beberapa orang jagoan yang sedang menyerang mati-matian ke arahnya itu, tetapi sinar mati mereka masih memperhatikan diri Pek Tian Kiyai tajam-tajam. Kalian ingin berbuat apa bentak pemuda itu lagi dengan sinar mati yang berkilat, hawa nafsu membunuh yang meliputi wajahnya semakin tebal. HMM, kenapa kau harus tanya kepada kami? Tanyakan saja pada dirimu sendiri, sahut seseorang dengan dingin. Dapatkah aku orang minta petunjuk tentang suatu persoalan dari kalian? Coba kau katakana. Sebenarnya macam apakah manusia yang bernama Kiyang Tu? Baru saja perkataan dari Pek Tian Kiyai ini selesai diucapkan, mendadak terdengar suara tertawa keras dari seseorang berkumandang memenuhi angkasa. Pertanyaan saudara ini bukankah terlalu lucu? Apa maksudmu pemuda tersebut mulai kerutkan dahinya? Apakah perbuatan yang kau lakukan sendiri, kau pun tak bisa memahami? Apa maksudmu? Apa saudara anggap dengan mengajukan pertanyaan tersebut, lalu kita bisa percaya bila kau bukan Kiyang Tu? Dengan kejadian ini maka saking kekinya hampir-hampir saja Pek Tian Kiyai mencak-mencak, ia tidak mengira bahwa urusan bisa berubah semakin ruwet. Sekalipun ada alasan, tetapi tak bisa diterangkan, bahkan orang-orang itu selalu saja mencap dirinya sebagai Kiyang Tu dengan alasan ia memiliki serangkaian ilmu silat yang lihai. Saking keki dan mendungkolnya, sifat liarnya mulai meliputi seluruh benaknya. Kalau begitu anggap saja aku bernama Kiyang Tu, lalu apa sangkut pautku dengan kalian? Akhirnya ia membentak keras. Jadikah sudah mengaku dirimu bernama Kiyang Tu? Anggap saja perkataanku itu benar. Kalau memang begitu, kita tak usah banyak bicara lagi, seluruh jago-jago bulim yang ada di kolong langit tak akan membiarkan kau untuk hidup dengan bebas. Begitu perkataan tersebut selesai diucapkan, tampak sesosok bayanagan hitam dengan kecepatan laksana sambaran kilat menerjang datang. Begitu orang itu turun tangan, maka berpuluh-puluh jago lihai lainnya bagaikan manusia-manusia kalap bersama-sama menubruk ke arah pemuda tersebut. Orang-orang ini entah mempunyai dendam apa dengan manusia yang bernama Kiyang Tu, ternyata tindakan mereka telah bulat untuk membinasakan pemuda tersebut. Sebetulnya bagi petian Kiyang, untuk melenyaatkan manusia-manusia itu bukanlah suatu pekerjaan yang sulit, tetapi karena orang-orang itu tiada ikatan sakit hati apapun dengan dirinya, bagaimana mungkin dia orang tega turun tangan jahat? Diam-diam ia mulai berpikir. Ah-ah-ah-ah-ah-ah, anggap saja kedatanganku kemari hanya mendatangkan kesialan saja. Buat apa aku harus banyak berbuat dengan manusia-manusia itu? Biarlah aku bikin perhitungan setelah di kemudian hari bertemu muka sendiri dengan manusia yang bernama Kiyang Tu. Setelah berpikir sampai di sini, tangan kanannya lantas diayunkan ke depan berturut-turut mengirim tiga buah pukulan gencar sedangkan tubuhnya bagaikan kilat cepatnya meluncur ke arah pintu sebelah belakang istana harta dan berkelebat keluar. Mendadak. Sewaktu petian Kiyang meluncur keluar dari pintu belakang itulah, suara jeritan ngeri bergema saling susul-menyusul dari dalam ruangan contong istana harta. Suara jeritan ngeri itu begitu mengerikan dan menyayatkan hati, sehingga membuat setiap orang yang mendengar suara orang tersebut bergidik dan bulu roma pada berdiri. Petian Kiyang ada tertegun sejenak, tetapi dengan cepat ia melanjutkan kembali gerakannya meluncur masuk ke dalam ruangan lain. Sinar matanya dengan cepat menyapu sekejap seluruh isi ruangan, tetapi sebentar kemudian ia sudah berdiri tertegun di sana. Tampaklah di tengah ruangan itu sudah menggeletak empat sosok mayat lelaki berpakaian perlenteh yang menemui ajalnya dalam keadaan sangat mengerik. Petian Kiyang benar-benar merasakan hatinya bergidik, hampir-hampir ia tak mempercayai pandangan matanya sendiri. Siapakah orang yang sudah turun tangan sekejam ini? Jika ditinjau dari keadaannya jelas menunjukkan perbuatan ini sudah hasil kerja Cutong Hoa. Teringat akan peristiwa ini tak terasa lagi Petian Kiyang merasa hatinya sangat gusar, walaupun peristiwa ini tiada sangkut paut dengan dirinya, tetapi tindakan dari Cutong Hoa ini benar-benar sedikit kelewat batas. Ruangan besar yang terdapat di dalam istana harta ini dibagi menjadi lima ruangan besar, masing-masing ditandai dengan warna putih, hijau, hijaua tua, biru dan merah. Walaupun setiap ruangan besar itu saling bersambungan dengan ruangan pusat, tetapi masing-masing ruangan merupakan sebuah ruangan tersendiri yang berdiri menunggal. Saat ini Petian Kiyang berdiri di tengah-tengah ruangan besar, pikirannya terasa amat kacau sekali setelah menemui kejadian tersebut. Ah 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 ah, sudahlah, bagaimanapun juga urusan ini tiada sangkut pautnya dengan aku, buat apa aku harus mencari keonaran dan kerepotan buat diriku sendiri pikirnya dalam hati. Teringat akan hal ini, ia mulai mengesarkan kakinya berjalan keluar ruangan tersebut. Mendadak Kau mau bicara tidak? Dari belakang punggungnya berkumandang datang suara seseorang. Ah 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 ah, aku, aku sungguh, sungguh-sungguh tidak tahu. Jawab suara yang lain dengan nada ketakutan. Aku akan menghitung sampai lima jika kau masih tidak suka bicara lagi, hati-hatilah aku akan turun tangan kejam. Satu dua Mendengar perkataan tersebut pektian kiai benar-benar merasakan hatinya tergetar sangat keras samlil mengeretak gigi diam-diam pikirnya. Cutong hoa, aku pasti akan membokar kedokmu yang asli. Tubuhnya dengan cepat berkelebat mendekati tempat suara tersebut. Tiga titik Tanda petik Dengan mengikuti arah munculnya suara tersebut, akhirnya pektian kiai berhasil menemukan ada suara itu muncul dari sebuah ruangan samping di dalam ruangan kelima. Maka dengan cepat pemuda ini menggerakkan badannya meluncur ke sana. Empat tanda seru suara hitungan tersebut tetap berjalan dengan cepat. Ketika itulah pektian kiai sudah berada kurang lebih sepuluh kaki dari tempat berasalnya suara tersebut. Kini ia terdiri di depan sebuah pintu rahasia menghubungkan tempat tersebut dengan sebuah ruangan di bawah tanah. Sekonyong-konyong Kawan pek yang ada di luar, kau benar-benar bajingan terkutuk, Buat apa kau banyak ikut campur urusan orang lain suara yang amat dingin itu kembali berkumandang keluar dari ruangan tersebut. Diam-diam pektian kiai merasa sangat terperanjat atas ketajaman serta kelihayan kepandayan silat pihak lawan. Ketika pektian kiai sedang berdiri tertegun itulah, suara tersebut kembali berkumandang keluar. Urusan ini tak perlu kau ikut campur, mengapa kau harus mengetahui jelas urusan ini? Hehehe, 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 lalu siapa kau bentak pemuda ini sambil tertawa dingin tiada hentinya? Kiang Tzu Bagus sekali, justru chaiha ingin sekali melihat wajahmu yang asli. Hehehe, 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 aku nasihati. Kau lebih baik jangan masuk kemari, karena hal ini tidak bakal mendatangkan keuntungan bafi dirimu. Pektian kiai cuma tertawa dingin tiada hentinya, mendadak tangan kanannya diayunkan ke depan mengirim satu pukulan ke arah pintu. Diiringi suara bentrokan keras, suara jeritan ngeri pun berkumandang memenuhi angkasa. Dengan cepat Pektian kiai meluncur masuk ke dalam ruangan itu, tetapi di dalam ruangan tersebut saat itu hanya tinggal sesosok mayat saja yang menggeletak di atas tanah, pada bagian batok kepalanya tertancap sebuah bendera kecil. Dari balik ruangan tersebut ia tak berhasil menemukan orang yang kedua. Tak terasa lagi Pektian kiai berdiri termangu-mangu, di dalam ruangan tersebut tidak terdapat jalan tembus ke tempat lain, sekalipun ada, tidak lebih hanyalah sebuah jendela yang sangat kecil. Lalu dengan care bagaimana pihak lawan masuk keluar dari ruangan tersebut. Ketika ia mengintip dari sebuah lubang, maka barulah tertampak di sebelah atas ruangan tersebut merupakan sebuah hutan yang lebat. Dalam hati pemuda itu lantas mengambil kesimpulan, tentunya si pembunuh tersebut menyambitkan panji kecil itu dari luar jendela kecil itu. Sudah tentu, dugaannya ini tak dapat dipastikan 100% kejadian yang baru saja berlangsung tak terlihat olehnya dengan-dengan metu kepala sendiri. Akhirnya dengan hati lemah siap putar badan, belum sampai berjalan mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Tubuhnya segera membalik lagi untuk mencabut panji kecil yang tertancap pada batok kepala orang itu. Ketika diperhatikan lebih teliti lagi, maka tampaklah di atas panji tersebut bertuliskan empat buah kata yang kira-kira berbunyi. Kiyang Suyai tau-tau. Bab delapan syarat-syarat penyewaan rumah rejeki. Inilah tanda dari Kiyang Tu. Cepat-cepat petian Kiyai membersihkan darah yang melengket pada ujung panji, lalu disusupkan ke dalam saku. Lama sekali ia berdiri termangu-mangu di depan mayat tersebut, akhirnya ia melirik sekejap ke arah mayat itu, lalu balik ke jalan semula. Sekembalinya di ruangan tengah, ia baru merasa seperti sedang bermimpi saja, seluruh kejadian itu benar-benar amat menarik hati. Sudah, sudahlah pikirnya kembali. Lebih baik aku langsung pergi ke hutan taulim saja. Buat apa terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Tanda tanya bagaimanapun juga pada suatu hari peristiwa ini pasti akan menjadi jelas dengan sendirinya. Berpikir sampai di situ, petian Kiyai segera menggerakkan badannya melayang keluar pintu, sudah tentu dia tak berakal tahu apakah di dalam istana harta tersebut sudah terjadi peristiwa lain. Dia hanya tahu Kiyang Tu sudah melakukan pembunuhan di tempat ini. Sedang mengenai apa sebabnya Kiyang Tu membunuh orang, ia tidak mau tahu dan memang ia tidak tahu. Ketika petian Kiyai sedang melayang keluar dari pintu depan istana harta, mendadak suara seseorang yang amat dingin berkumandang memecahkan kesunyian. Berhenti. Mendengar suara bentakan itu dengan cepat Pek, Tian Kiyai menghentikan langkahnya lantas menengok di mana asal suara tersebut. Siapa sangka sesosok bayangan manusia pun tidak tampak, tetapi bagi pemuda itu cukup mendengar suara tersebut, ia lantas sudah tahu kalau suara itu pasti berasal dari mulut Kiyang Tu. Kawan Pek, kau sudah mencelekai wakil majikan dari istana harta ini. Seru suara itu kembali. Apa kau kata? Berkata apa? Jika bukan karena kau, aku pun tak akan membinasakan dirinya. Hal ini bukankah sama saja kau yang sudah membinasakan dirinya? Sungguh indah sekali perkataanmu. Cuma, aku harus mengucapkan banyak terima kasih karena kau sudah membantu diriku, seru pihak lawan kembali sambil tertawa dingin tiada hentinya. Terus terang saja aku katakana, jikalau bukannya kau, mungkin sekali barusan aku orang harus menemui banyak kerepotan. Kau bernama Kiyang Tu mungkin benar. Apa maksud dari kata-kata mungkin itu? Aku tak bernama Kiyang Tu, tetapi kawan-kawan dunia konggau menganggap diriku sebagai Kiyang Tu. Mengapa? Menurut pendapatmu dapatkah dia orang datang mencari diriku? Sudah tentu dapat. Sedikit pun tidak salah, karena hal ini sama dengan maksud hatiku, maka aku pun sedang mencari dia. Apa tujuanmu pergi mencari dirinya bunuh mati orang itu? Kau ingin membinasakan dirinya? Tapi, ada ikatan sakit hati apa antara kau dengan dirinya apakah kalian merupakan musuh besar? Mungkin benar, cuma perkataanku sudah selesai aku utarakan, lebih baik kau jangan menggubris urusanku lagi, dan aku harap perkataan yang aku ucapkan tadi janagan kau bocorkan kepada orang lain, kalau tidak hehehehe, hehehehe, hehehehe. Sampai waktunya aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Kata terakhir begitu meluncur keluar, orangnya sudah berkelebat sejauh peluhan kaki dari tempat itu. Seketika itu juga pektian kia dibuat berdiri termangu-mangu di tempat semula. Ia benar-benar dibuat terperanjat oleh perkataan yang baru saja diucapkan oleh pihak lawan. Orang yang barusan munculkan diri itu adalah sebenarnya Ki Yang Tu. Dan ia adalah Ki Yang Tu yang asli atau masih ada orang lain? Kalau ada, siapa orang itu apakah? Sungguh-sungguh ia sendiri titik. Berpikir sampai di situ tak tertahan lagi pektian kia merasakan hatinya semakin berdesir, ia merasa peristiwa ini ada kemungkinannya benar, dan 80% kemungkinan tersebut tetap ada. Suhunya minta dia orang pergi mencari seorang manusia yang bernama Ki Yang Tu untuk menanyakan asal-usulnya, tetapi di dalam dunia Kang Ou sukar sekali untuk menemukan orang ini, bahkan ada orang yang mengatakan dirinya lah Ki Yang Tu, jika hal ini dihubung-hubungkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dialah yang bernama Ki Yang Tu. Bila dugaan tidak salah, maka suhunya takut ia menggunakan nama Ki Yang Tu untuk munculkan diri dalam dunia Kang Ou sehingga beliau memberikan namanya sendiri buat dia pakai. Agaknya orang tua itu mengerti bila dia muncul dengan nama Ki Yang Tu, maka hal ini bakal mendatangkan bencana buat dirinya. Apakah benar maksud suhunya dalam hal ini? Benarkah dia bernama Ki Yang Tu? Sudah tentu semua persoalan ini ada kemungkinan yang benar. Sekarang ia harus berusaha untuk membuat jelas bagaimanakah bentuk orang yang bernama Ki Yang Tu itu dan benarkah Ki Yang Tu itu adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba, urusan lain kembali berkelebat di dalam benaknya, hingga saat ini sudah ada dua orang yang mengatakan suhunya pektian Ki Yang Tu telah binasa. Sungguhkan suhunya sudah mati. Mengapa ia mati? Ia teringat pula dengan kertas pengumuman penyewaan rumah tersebut. Apakah suhunya mati dalam rumah tersebut? Kalau ia sudah tahu dirinya bakal mati jika masuk ke rumah tersebut, kenapa ia sengaja mencari mati? Akhirnya ia merasa untuk mengetahui jelas persoalan ini, ia harus berangkat sendiri ke hutan Taulin Gunung Lyong San untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Berpikir sampai di situ, tanpa banyak buang waktu lagi, tubuhnya segera meluncur ke depan. Bayangan manusia bagaikan anak panah yang terlepas dari busur bergerak di tengah kegelapan menuju ke sebuah hutan lebat yang sangat gelap. Hutan tersebut bukan lain adalah hutan Taulim. Tiba-tiba, bayangan manusia itu menghentikan gerakannya, kiranya orang itu bukan lain adalah pektian Ki Ye. Di atas pohon-pohon dalam hutan tersebut, ia telah menemukan berpuluh-puluh lembar kertas merah yang sangat mencolok mati, tertempel di sana. Disewakan sebuah rumah rejeki. Silakan periksa di Gunung Lyong San. Hutan Taulim munculnya pengumuman tersebut benar-benar membuat. Pek Tian Kye sangat terperanjat sehingga berdiri tertegun di sana. Ia menemukan saja tulisan dari pengumuman tersebut persis mirip dengan kertas pengumuman yang terjatuh dari saku suhunya. Dengan terpesona Pek Tian Kye memperhatikan kertas pengumuman itu, ia merasa kertas tersebut penuh diliputi suasana pembunuhan yang sangat menyeramkan. Mana ia tahu di dalam rumah rejeki tersebut, pada tahun yang lalu kembali seseorang menemunya ajalnya. Sehingga hal ini menambah jumlah orang yang mati di rumah tersebut menjadi delapan orang. Jika lau tahun ini kembali ada orang yang jadi korban, maka jumlahnya akan meningkat jadi sembilan orang. Dengan perasaan amat kaget Pek Tian Kye berdiri melengat di sana, sahutnya benar-benar sudah mati. Mati di dalam rumah itu hal ini hampir boleh dikata suatu kejadian yang tidak mungkin, suhunya sudah mengerti bila masuk ke rumah ini pasti akan mati. Kalau memang sudah tahu akan mati, mengapa ia ngotot menyewa juga rumah ini? Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang penuh diliputi kabut misterius, teka-teki dan tanda tanya yang amat membingungkan. Setelah termangu-mangu beberapa waktu lamanya, akhirnya ia bergerak-gerak juga menuju ke dalam hutan taulim. Mendadak. Suara derapan kaki bergema memecahkan kesunyian, diam-diam Pek Tian Kye merasa amat terperanjat. Mana mungkin di tengah malam buta masih ada orang yang mendatangi hutan taulim ini pikirnya diam-diam. Dengan cepat ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya lebih teliti lagi, memang tampaknya sesosok bayangan manusia dengan cepatnya masuk ke dalam hutan. Dengan cepat Pek Tian Kye pun menggerakkan badannya melayang masuk ke dalam hutan itu. Di tengah lautan aneka bunga, yang menyiarkan bau harum semerbak, muncullah rumah rejeki yang berbentuk tengkorak itu. Di depan rumah di tengah semak belukari yang tebal muncul delapan buah kuburan. Ada yang sudah kuno dan ada juga yang masih baru. Ketika itu Pek Tian Kye telah menemukan bayangan manusia tersebut telah berdiri tegak di depan sebuah kuburan. Orang itu memakai baju warna hijau, dan bila ditinjau dari dandanannya, mirip dengan seorang gadis. Kuburan yang berada paling kanan agaknya berumur paling lama sedangkan kuburan yang ada di sebelah kiri adalah yang paling baru. Tampaklah kuburan pertama yang ada di sebelah kanan bertulislah beberapa kata di atas batu nisannya. Cuan Hoa Kiam Hek atau si jagoan pedang menembus bunga. Kuburan yang kedua bertuliskan, Tuliong Kiam Hek atau si jagoan pedang penjagal naga. Kuburan yang ketiga bertuliskan, Sem Chie Kiam Hek atau si jagoan pedang tiga jari. Kuburan keempat bertuliskan, Ha-Hau Kiam Hek atau si jagoan pedang penakluk harimau. Dan kuburan yang kedelapan ternyata bertuliskan Sinmo Kiam Hek atau si jagoan pedang iblis sakti. A-a-a-a-ah-pek, Tian Kie merasakan dadanya. Seperti dihantam dengan martil besar, kepalanya terasa amat pening, matanya berkunang-kunak, badan gemetar dan keringat dingin mengucur keluar dengan amat deras. Itulah nama suhunya. Apakah dia benar-benar mati di dalam rumah rejeki itu? Dalam hati petian Kie terlintaslah suatu perasaan sedih yang bukan alang kepalang tetapi untuk beberapa saat lamanya ia tak dapat membuktikan apakah si Sinmo Kiam Hek itu benar-benar suhunya. Mendadak. I-i-i-i tanda seru-suara seruan tertahan berkumandang masuk ke dalam telinganya, suara tersebut agaknya berasal dari mulut darah cantik berbaju hijau itu. Ternyata darah berbaju hijau yang sekarang hadir di tengah kuburan depan rumah maut tersebut, bukan lain adalah si darah cantik berbaju hijau yang menabrak dirinya sewaktu masih berada dalam istana harta, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Kau tanya darah berbaju hijau itu rada terperanjat. Perlahan-lahan pek, Tian Kie mengangguk, ia merasa sedikit di luar dugaan dengan munculnya darah berbaju hijau itu di tempat ini. Bagaimana bisa kau samapi di sini? Belum sempat ia mengajukan pertanyaan ini, darah cantik itu sudah keburu bertanya terlebih dahulu Dan kau sendiri? Aku datang untuk menyambangi kawanku yang sudah mati Pehtian Kie lantas mengalihkan sinar matanya memandang batu nisan kuburan ke enam orang di samping yang ia sambangi Ternyata di atas batu nisan tersebut bertuliskan kata-kata Titik 2. Sian Hang Kiam Hek atau si jagoan pedang angin Taupan. Dia adalah kawan karibamu Benar. Dan kau sedang menyambangi siapa aku sedang datang mencari seseorang, siapa? Kontan saja Pehtian Kie dibuat bungkam seribu bahasa Untuk beberapa saat lamanya dia tidak mengerti harus mengatakan kata-kata apa untuk menjawab pertanyaan itu Bagaimana juga, ia tidak boleh memberitahukan kepada seorang asing bahwa ia tak kenal siapakah nama suhunya sendiri Sekalipun diberitahu, belum tentu pihak lawan percaya Aku sedang mencari seorang sahabat karibku Sahutnya kemudian sambil tertawa pahit Siapa dia? Laki atau perempuan? Aku juga tidak tahu siapakah namanya sudah mati atau masih hidup entahlah Kalau begitu, benarkah kau bernama Kiyang Tu? Tidak benar Tidak benar, buru-buru Pehtian Kie menggeleng Dugaanmu sama sekali meleset Kau bukan Kiyang Tu Benar, aku bukan Kiyang Tu Aku bernama Pehtian Kie Pehtian Kie Apakah kau tidak tahu siapakah nama kawanmu itu? Benar Bukankah hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh sekali? Benar Aku dengan dia cuma pernah bertemu muka sekali saja Dan peristiwa ini sudah berlangsung tahun yang lalu Aku hanya tahu kemungkinan sekali dia hendak menyewa rumah di tempat ini Oh, orang yang tahun lalu menemui ajalnya bukan lain adalah si jagoan pedang iblis sakti Bagaimana kau bisa tahu? Cukup ditinjau dari deretan kuburan ini sudah jelas sekali tertera Terhadap si darah cantik berbaju hijau ini Pehtian Kie mulai menaruh perasan heran Siapakah sebenarnya dia? Kenapa bisa muncul di tempat ini? Tiba-tiba Agaknya Pehtian Kie sudah menemukan sesuatu Titik Ah-ah-ah-ah-ah-ah Sungguh aneh sekali Teriaknya tertahan Aneh Apa yang patut dikatakan aneh? Coba kau lihat orang yang menemui ajalnya di tempat ini semuanya menggunakan pedang sebagai senjata andalannya Sedikit pun tidak salah, kedelapan orang yang menemui ajalnya di sini bukan saja menggunakan pedang sebagai senjata andalannya Bahkan mereka pun jago-jago pedang namanya sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan Mereka adalah Tianhi Kiu Kiam atau sembilan jago pedang dari kolong langit Kini di antara mereka masih tinggal seorang saja Maksudmu di antara sembilan jagoan pedang dari kolong langit Sekarang ini sudah ada delapan orang yang menemui ajalnya di sini? Sedikit pun tidak salah jawab darah berbaju hijau itu sambil mengangguk Lalu sekarang tinggal siapa yang belum mati pemimpin dari kesembilan jagoan pedang si Chiang Liyong Kiam Hek atau jagoan pedang penakluk naga Mendengar penjelasan tersebut Pek Tian Kie segera merasakan hatinya berdesir Jikalau dikatakan sembilan jagoan pedang dari kolong langit ini merupakan jago-jago lihai di dalam dunia persilatan Pada saat kini kenapa mereka harus mendatangi tempat ini untuk antar kematian? Jika dugaanku tidak meleset Maka orang yang seharusnya menyewa rumah pada tahun ini adalah si jagoan pedang penakluk naga ujar darah cantik berbaju hijau itu lagi Urutan tertera sangat jelas Karena kini delapan orang dari sembilan jagoan pedang dari kolong langit sudah ada delapan orang yang mati Dan mereka sembilan orang sudah ditakdirkan harus mati semua di sini Bagaimana kau bisa tahu? Agaknya darah cantik berbaju hijau itu dibuat tertegun juga oleh pertanyaan ini Lama sekali ia berdiri mematung Apakah kau anggap perkataanku ini tidak sesuai dengan keadaan yang berada di hadapan kita? Terbalik itanyanya Pertian kia termenung Ia merasa perkataan dari gadis tersebut sebenarnya memang cengli Tetapi jika orang yang benar-benar hendak menyewa rumah tersebut adalah si jagoan pedang penakluk naga Maka peristiwa ini rasanya tak masuk di akal Apakah orang yang hendak dibunuh oleh majikan rumah itu adalah jago-jago pedang termasuk Di dalam sembilan jagoan pedang dari kolong langit Macam bagaimanakah manusia-manusia yang disebut sebagai sembilan jagoan pedang dari kolong langit itu? Berhargakah manusia-manusia itu dibunuh? Berpikir sama pai di situ tak terasa lagi dalam hati petian kia merasa amat gusar Nona, bolehkah aku orang minta petunjuk akan suatu persoalan? Tanyanya Silakan diutarakan Manusia-manusia yang disebut jagoan pedang dari kolong langit ini sebetulnya termasuk masnusi manusia dari aliran sesat Ataukah berasal dari aliran lurus? Yang jelas tidak termasuk aliran sesat Kalau memang berasal dari aliran lurus, mengapa majikan rumah ini ada maksud membinasakan mereka? Soal ini aku sendiri tidak tahu Tetapi yang jelas kita tidak ada yang melihat orang-orang itu menemui Ajalnya di tangan majikan rumah terseut Lebih baik kita tak usah mengambil kesimpulan seenaknya sendiri Maksudmu orang-orang itu belum tentu menemui ajalnya di tangan majikan rumah rejeki? Siapa yang tahu? Untuk sesaat lamanya pektian kia tak terpikirkan di manakah letak alasan pembunuhan ini Alisnya dikerutkan rapat-rapat Apakah rumah ini boleh juga disewa oleh siapapun? Benar, tetapi syarat-syarat yang diajukan terlalu aneh Apakah syarat-syarat yang diajukan? Majikan rumah ini sudah menempel suatu surat keterangan di depan pintu besar Jika kau ingin tahu mengapa tidak pergi ke sana untuk melihat sendiri? Pehtian kia segera mengalihkan sinar matanya menurut apa yang dituding darah cantik tersebut Sedikit pun tidak salah di atas pintu besar terbuat dari besi yang tertutup rapat-rapat tertempel secari kertas warna merah darah Dengan cepat, pektian kia meloncat ke depan, lalu berkelebat ke hadapan surat keterangannya tersebut Ketika diamat-amati lebih teliti, maka tampaklah di atas kertas tersebut bertuliskan beberapa kata Syarat-syarat untuk menyewa rumah Orang itu harus seorang jagoan dunia kangau menggunakan ilmu pedang sebagai kepandayan Biaya penyewaan rumah 1. Amas murni seribu kati 2. Giyokoalok satu botol besar 3. Gadis cantik seorang Ketiga syarat tersebut harus diserahkan sebelum memasuki rumah rejeki ini Barang siapa berminat harap datang pada setiap malam kentongan yang ketiga untuk membereskan syarat-syarat yang diminta Catatan, barang siapa bisa mendiami rumah ini selama setahun penuh akan mendapat hadiah berupa sebuah rumah megah angwu piatsu Tertanda, majikan rumah rejeki Melihat syarat yang diminta pektian kie boleh dikatakan benar-benar tertegun Ia tidak menyangka kalau orang itu kecuali minta uang emas murni seribu kati masih menginginkan pula dua buah syarat lain yang aneh Apakah itu Giyokoalok? Ia harus mencari seorang gadis cantik dari mana? Hal ini merupakan suatu keandahan Mendadak hatinya rada bergerak ketika ia menoleh tampaklah si darah cantik berbaju hijau itu masih tetap berdiri termangu-mangu di depan kuburan Dengan cepat ia anjotkan badannya meloncat kembali ke sisinya Bagaimana? Apakah sudah periksa syarat-syarat tersebut sapa darah cantik itu dengan cepat? Benar, syarat-syarat itu sudah aku periksa, bukankah syarat tersebut amat aneh? Aneh-aneh, sungguh mengherankan sekali Kalau cuma uang emas murni seribu kati masih tidak mengapa, tahukah kau apa yang disebut Giyokoalok itu? Entah, aku sendiri pun tidak tahu Gadis cantik seorang, buat apa majikan rumah rejeki ini minta pula seorang gadis cantik? Soal ini, aku sendiri pun tidak jelas Kontan saja pektian kiai mengerutkan dahinya, dalam hati ia mulai mengambil kesimpulan untuk menyewa rumah rejeki ini Sudah tentu tujuannya yang paling utama adalah mencari tahu apakah suhunya benar-benar bernama si jagoan pedang iblis sakti dan apakah sungguh-sungguh sudah menemui ajalnya di sana Sekonyong-konyong, ia teringat akan suatu persoalan yang sulit, maka tak tertahan lagi serunya Ah-ah-ah-ah-ah-ah, mencari seorang gadis cantik? Aku harus pergi kemana untuk mencarinya? Ha-ah-ah-ah-ai, hal ini benar-benar merupakan suatu syarat yang amat sukar Tidak sukar benar Apa maksudmu? Sebelum memberi keterangan, aku ingin mengajukan dulu suatu pertanyaan untukmu, kata darah cantik berbaju hijau itu Coba kau katakana Apakah kau punya uang emas murni seberat seribu kati? Tidak punya Apakah sudah lupa bahwa di dalam istana harta paling mudah untuk mencari uang tersebut? Mendengar perkataan itu seketika itu juga pektian kiai merasakan hatinya tergetar keras Ah-ah-ah-ah sedikit pun tidak salah, kenapa aku bisa melupakan tempat itu? Menurut apa yang aku dengar Giyoko Alok adalah semacam arak wangi Rak wangi? Benar Semacam arak terkenal yang sukar dicari kecuali di dalam istana arak Istana arak pektian kiai semakin dibuat menjadi keheranan Benar istana arak sama halnya dengan istana harta Mereka termasuk sebuah perguruan yang didirikan sendiri Perlahan-lahan pektian kiai mengangguk Bagaimana dengan mencari gadis cantik soal ini sama sekali tidak sukar Walaupun di kolong langit tidak sedikit terdapat gadis-gadis cantik Tetapi bagaimanapun juga aku tak bisa sembarangan menangkap salah satu orang untuk diserahkan kepada majikan rumah rejeki tersebut Lalu bagaimana caranya? Di dalam istana perempuan banyak terdapat gadis cantik Istana perempuan Nama ini benar-benar tidak jelek kedengarannya Sedikit pun tidak salah Nama ini kedengarannya memang tidak jelek Tetapi di dalam istana perempuan itu terdapat hampir seratus orang gadis-gadis cantik Lalu apakah ada istana nafsu seru pektian kiai melengap? Bab 9 Darah baju hijau Mendengar perkataan tersebut si darah berbaju hijau tertawa Pertanyaanmu sangat bagus Arak, perempuan, harta serta nafsu Memang merupakan empat kebutuhan yang terbesar dari kalian orang-orang laki Tetapi di antara keempat buah kebutuhan tersebut justeru hanya kurang satu yaitu nafsu Kenapa? Aku lihat tiada kegunaannya Aku tidak mengerti maksudmu Bicara yang lebih jelas lagi Jikalau seorang lelaki sudah mempunyai uang banyak bisa minum arak wangi Kelas utama ditambah lagi bisa memeluk gadis cantik Aku lihat kebutuhan mereka sebetulnya sudah dipenuhi semua Tetapi, mengapa di dalam bulim bisa berdiri tiga buah perguruan yang demikian anehnya Seru pemuda itu kembali dengan nada keheranan Sudah tentu ada sebab-sebab apa sebabnya? Kau sungguh-sungguh tidak tahu Kalau aku sudah tahu buat apa bertanya lagi kepadamu Ingin mengetahui hal ini sebetulnya tidak sulit Si darah cantik berbaju hijau iu tertawa lebar Cuma, kau harus penuhi satu syaratku Apa syaratmu? Lusa datanglah ke gunung Lui Im San mau apa kesana? Aku beritahukan suatu persoalan kepadamu perlahan-lahan pektian kie mengangguk Asal-usul dari si darah berbaju hijau ini sangat aneh Dan belum aku ketahui jelas, ia minta aku mendatangi gunung Lui Im San Dan rasanya tentu ada suatu tujuan tertentu Diam-diam pikirnya dalam hati Setelah menimbang beberapa saat, kemudian hatinya pun merasa mantap Baiklah sahutnya kemudian sambil tertawa Terpaksa Chai He harus mengabulkan syarat yang kau ajukan Tetapi aku masih ada satu urusan yang hendak minta petunjuk dari dirimu Istana arak, istana perempuan serta istana harta ini apakah ada pemiliknya? Sudah tentu ada Siapa? Siapakah pemilik rumah-rumah istana harta, istana perempuan serta istana arak? Kiyanglang Kiyanglang Siapa itu Kiyanglang ayah dari Kiyangco? Mendengar perkataan tersebut Pek Tiyang Kiyang dibuat bingung semakin kebingungan lagi Dengan termangu Mangu dia memandangi darah cantik berbaju hijau itu dengan terpesona Sudah tentu Pek Tiyang Kiyang tidak akan tahu siapakah Kiyanglang itu Sedangkan apakah hubungannya antara dia dengan istana arak, istana harta ia sendiri pun tidak tahu Oleh karena itu dengan termangu-mangu pemuda tersebut Memandang darah berbaju hijau dengan pandangan terpesona Lama, lama sekali Ia baru bertanya Sebenarnya hal ini disebabkan apakah sungguh-sungguh tidak paham benar? Aku sedikit pun tidakkah paham Kalau begitu lusa datanglah ke Gunung Lui Im San Kenapa harus datang ke Gunung Lui Im San? Karena di tempat itu aku bisa beritahukan seluruh apa yang inginku ketahui Bukankah berbicara pada saat ini juga sama saja Sudah tentu pada saat ini ada alasan-alasan tertentu Yang membuat aku tak boleh beritahukan hal ini kepadamu Tanda seru Kembali Pek Tiyang Kiyang termenung berpikir-pikir keras Tapi walaupun ia sudah peras otak secara bagaimanapun Belum berhasil juga menemukan alasan-alasan tersebut Aku lihat di antara majikan rumah rejeki dengan ketiga buah istana tersebut Tentu mempunyai hubungan yang sangat terat Bahkan kemungkinan besar di antara mereka sedang menjalankan suatu rencana yang keji Suatu rencana yang keji Sedikit pun tidak salah pemuda itu mengangguk Coba kau pikir Untuk menyewa rumah rejeki ini Orang harus memenuhi ketiga syarat yang ia ajukan Setelah menjukan rumah rejeki ini Membinasakan orang yang menyewa rumah ini Ia bisa mengembalikan lagi ketiga macam barang itu Kepada ketiga buah istana tersebut Bukankah hal ini jelas sekali menunjukkan Bila di antara mereka ada yang sangat terat Dan suatu rencana keji yang sedang mereka jalankan? Ehem, dugaanmu memang tidak salah dan yang jelas jago-jago lihai dari kalangan dunia Persilatan yang harus menanggung kerugian ini sedikit pun tidak salah Oleh karena itu perkataan itu rumah berbentuk tengkorak ini tak bisa terlepas dari hubungannya dengan istana arak, istana perempuan serta istana harta Walaupun perkataan yang kau ucapkan sedikit pun tidak salah Tetapi orang-orang yang hendak menyewa rumah itu bukankah sudah mengetahui bila mereka memasuki rumah tersebut Pasti akan menemui ajalnya Kenapa mereka masih begitu ngotot juga pergi ke sana untuk menghantarkan kematian sendiri? Titik yang perlu kita curigai justru terletak di dalam soal ini Tetapi hal ini sudah cukup membuktikan bila antara rumah rejeki dengan ketiga buah istana tersebut nanti ada sangkut paut serta hubungan yang sangat terat Kemungkinan sekali dugaanmu itu memang benar Si darah cantik berbaju hijau itu mengangguk Apakah dalam hatimu sudah timbul perasaan tertarik terhadap rumah aneh ini? Bukan cuma tertarik saja, diam-diam pikir peraktian kiai dalam hati Teka teki yang menyelubungi kematian suhaunku sampai saat kini masih belum berhasil Aku bikin jelas, justru rumah inilah yang bisa memberikan jawaban atas seluruh persoalan yang masih merupakan tanda tanya di dalam benaku Walaupun di dalam hati ia berpikir demikian, tetapi di luaran ia mengangguk Sedikit pun tidak salah, aku memang sudah mulai tertarik dengan rumah berbentuk aneh ini Kau ingin menyewa rumah ini kemungkinan besar Aku takut kau orang tidak punya bagian, kenapa? Bila dugaanku tidak meleset, maka orang yang seharusnya menyewa rumah rejeki tersebut pada tahun ini adalah si jagoan pedang penakluk naga tanda tanya Kenapa harus dia? Eh, 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 bagaimana sih kau bukankah di antara sembilan jagoan pedang dari kolong langit? Kini tinggal ia seorang tanda tanya Mendengar perkataan tersebut, pektian kiai benar-benar merasakan hatinya bergidik Ah, 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 sedikit pun tidak salah Di antara sembilan jagoan pedang dari kolong langit kini tinggal seorang yang terakhir Yaitu si jagoan pedang penakluk naga Bagaimanapun juga dugaan dari darah berbaju hijau itu tidak akan salah Tahun ini jagoan pedang tersebut pasti akan menyewa rumah ini Teringat akan hal ini, mendadak pemuda itu bertanya kembali Nona, pernahkah kau orang bertemu muka dengan jagoan pedang penakluk naga itu? Kembali pektian kiai kerutkan dahinya, untuk beberapa saat lamanya agaknya ia sedang merenungkan sesuatu atau mungkin sedang mengambil suatu keputusan Lama, lama sekali, ia baru mengajukan kembali pertanyaan Apakah saat ini rumah tersebut kosong tak berpenghuni? Bagaimana aku bisa tahu sahut darat tersebut tersenyum? Kembali pemuda itu berdiri tertegun Ia benar-benar dibuat kebingungan oleh persoalan yang penuh diliputi kabut misterius ini Kau masih ingin mengetahui soal apa lagi? Tiba-tiba darah cantik berbaju hijau itu menegur memecahkan kesunyian Pehtian kiai tertawa pahit, ia menggeleng Kalau begitu aku harus pergi dari sini, silakan Jangan lupa lusa aku nantikan kedatanganmu di gunung Lui Im San Belum habis perkataan tersebut diucapkan, ia sudah berada beberapa kaki jauhnya dari tempat semula Dengan termangu-mangu dan pandangan terpesona pektian kiai memandang bayangan punggung gadis itu Hingga lenyap dari pandangan, ia tidak mengerti siapakah es Darah cantik berbaju hijau itu? Apa yang ia inginkan sehingga memintanya untuk datang ke gunung Lui Im San besok lusa? Karena terpakur akhirnya ia melamun Jikalau di antara majikan rumah aneh ini dengan pihak istana arak, istana perempuan serta istana harta tiada sangkut laut Maka ia akan dibuat semakin bingung lagi oleh peristiwa ini Siapakah majikan dari istana arak? Macam apakah majikan dari istana perempuan itu? Walaupun istana harta pernah ia datangi, tetapi sampai saat ini dia orang masih belum berhasil juga bertemu muka dengan majikan istana tersebut Kini ditambah lagi dengan sebuah rumah yang berbentuk demikian aneh, kesemuanya peristiwa II segera tercipta suatu cerita yang penuh kemisteriusan, penuh keseraman dan kengerian Bagi dirinya Demi keselamatan suhunya, mau tak mau ia harus menyewa rumah tersebut Jika dugaan si darah cantik berbaju hijau itu tidak meleset, maka tahun ini orang yang harus menyewa rumah ini adalah si jagoan pedang penakluk naga Sebelum kena didahului orang, ia harus bertindak jauh lebih pagian untuk memperoleh semua syarat-syarat tersebut Bagaimana wajah si jagoan pedang penakluk naga? Dalam soal ini ia harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian baru berusaha mendahului dirinya Istana harta, bagaimanapun juga harus ia datangi sekali lagi Istana arak serta istana perempuan bagaimana juga ia pun mendatangi pula untuk melihat keadaan di sana Ia harus mendapatkan arak Giyoko Alok serta seorang gadis cantik Berpikir sampai di sini mendadak dalam hati kecil Pek Tian Kye timbul suatu keinginan untuk melihat bagaimanakah tampang dari si majikan rumah rejeki ini Tubuhnya dengan cepat dienjotkan melayang ke arah pintu besar yang tertutup rapat-rapat Sesampainya di depan pintu tanpa banyak cakap lagi telapak tangannya dengan disertai tenaga dalam penuh dihantamkan ke atas besi berwarna hitam pekat itu Sehingga menimbulkan suara dengungan yang amat keras Hei, adakah orang di dalam teriaknya keras? Kecuali suara pantulan dari gembrongannya tadi, tak kedengaran suara jawaban dari seseorang Tak terasa lagi hawa amarah mulai berkobar di dalam rongga dada Pek Tian Kye Telapak kanannya dengan disertai tenaga yang jauh lebih dasyat sekali lagi menghajar pintu besi tersebut Di tengah suara bentrokan yang amat keras, suara dengungan kembali bergema memekakkan telinga Tetapi pintu tersebut masih tetap tertutup rapat Tak tertahan lagi Pek Tian Kye dibuat tertegun Tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa dingin tiada hentinya Hei, 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 aku tidak percaya bila dengan kekuatanku tak berferhasil menghajar roboh pintu besimu ini teriaknya keras Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan, serangan kedua kembali sudah menerjang lewat Mendadak Saudara, apa maksudmu datang kemari serentetan suara yang amat dingin berkumandang datang Mendengar suara teguran tersebut Pek Tian Kye benar-benar jadi terperanjat Tak terasa lagi anginap pukulan yang sudah dikumpulkan di at setelah pak tangan ditarik kembali Dengan cepat badannya berputar memandang suara tersebut Tampaklah sesosok bayangan hitam, sudah berdiri do depan kuburan Siapa kau? Bentak pemuda tersebut dingin Jarak antara mereka ada tiga, empat kaki jauhnya Sehingga hal ini membuat Pek Tian Kye tak sanggup melihat lebih jelas lagi wajahnya Hehehe, hehehe, hehehe Majikan Rumah rejeki sahut orang itu sambil tertawa dingin Apa? Tak kuasa lagi Pek Tian Kye berseru tertahan Ia sama sekali tidak menyangka bayangan hitam yang secara mendadak munculkan diri adalah majikan rumah rejeki Hal ini mana mungkin tidak membuat hatinya merasa sangat terperanjat Hehehe, hehehe, hehehe Kau tidak percaya kembali orang itu menegur Percaya Kau ingin merusak rumah rejekiku ini sedikit pun tidak salah Kenapa kau ingin merusak rumah ini? Apasal rumah tersebut dengan dirimu? HMM Mudah sekali maksudku Aku ingin mencari kau Ada urusan apa? Banyak pertanyaan yang hendak aku tanyakan kepadamu Sahuseng pemuda dengan muka sinis Cepat katakana Apa yang ingin kau tanyakan rumah rejekimu ini hendak kau sewakan kepada Orang lain? HMM Kecuali kau bangsa cilik tidak bisa membaca Bukankah di samping pintu sudah tertempel jelas tulisan tersebut? Lalu siapakah orang YNG sudah datang menyewa rumah ini pada tahun yang lalu? Si jagoan pedang iblis sakti sekarang di manakah orang itu sudah mati? Bagaimana dia bisa mati? Ia mati di tangan siapa? Dimanakah dia orang menemui ajalnya tak kuasa lagi? Pemuda tersebut sudah mencacerseng majikan rumah rejeki dengan berpuluh-puluh pertanyaan yang selama ini mengganjal di dalam hatinya Maaf, maaf, tentang soal ini aku tak bisa memberikan jawaban Kenapa? Karena kau bukan orang yang hendak menyewa rumahku Pertama tiada barang suapan, kedua tiada hubungan persahabatan Maka dari itu aku tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan itu Siapakah nama si jagoan pedang iblis sakti kembali Pertian Kiai bertanya Tentang soal ini aku pun tak bisa memberikan jawaban Secara bagaimana kau baru suka memberikan jawaban? Kecuali orang yang menyewa rumahku ini Atau orang-orang yang mempunyai hubungan persahabaran dengan diriku Jadi pada saat ini sepatah katapun kau tidak suka menjawab? Sedikit pun tidak salah Tapi seing aku menginginkan kau orang harus memberikan jawaban Aku pikir kau tak akan sanggup memaksa diriku ejekan orang itu dingin Bagus sekali kau orang bodoh boleh coba-coba Begitu ucapan tersebut meluncur keluar dari bibirnya tanpa membuang banyak waktu lagi Bagi tubuhnya laksana sambaran petir cepatnya sudah menubruk ke arah bayangan hitam tersebut Dari dua bagian tenaga dalam yang dimiliki Pertian Kiai Pada saat ini sudah ada sembilan bagian tenaganya yang telah pulih kembali seperti sedia kala Tubrukannya ini dilancarkan secepat kilat Bahkan gerakannya amat aneh tahu-tahu ia sudah berada di depan kuburan tersebut Siapa sangka gerakan tubuh dari bayangan hitam itu pun tidak kalah cepatnya dari gerakan Pertian Kiai Tampaknya bayangan manusia berkelebat lewat Tahu-tahu ia sudah melayang sejauh tiga, empat kaki jauhnya ke arah belakang Diam-diam Pertian Kiai merasakan hatinya abergidik juga melihat kegesitan pihak lawannya Hehehe, 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 suadara Kau harus tahu, aku tidak ingin pamerkan kepandaian silatku di hadapanmu Seru orang itu sambil tertawa dingin tiada hentinya Apalagi kemungkinan sekali kau pun merupakan calon tamu yang akan menyewa rumahku Daripada di kemudian hari hubungan antara pemilik rumah dan si penyuara dariku Dan kurang enak lebih baik aku berlalu setindak terlebih dahulu Belum habis perkataan tersebut diucapkan keluar Tampaklah bayangan manusia berkelebat, tahu-tahu ia sudah meninggalkan tempat tersebut Kau ingin pergi bentak Pertian Kiai keras Di tengah berkelebatnya bayangan manusia, Pertian Kiai menjadkan badannya melakukan pengejaran Gerakan tubuh dari pemuda ini tak dapat dikatakan lambat Siapa sangka gerakan tubuh dari si orang berbaju hitam itu tidak lemah Laksana anak panah yang terlepas dari busur Ia berputar satu lingkaran di tengah hutan lalu jejaknya lenyap tak berbekas Hal ini sudah tentu membuat Pertian Kiai saking gemasnya menggertak giginya kencang-kencang Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia kembali meluncur ke arah rumah tersebut dengan amat ringannya menggunakan kesempatan sewaktu pemuda tersebut berdiri termangu-mangu Dengan cepat ia menoleh dan memandang tajam orang itu Tampaklah bayangan tersebut dengan langkah yang berhati-hati berjalan mendekati pintu Jelas kelihatan di atas punggungnya tersoren sebilah pedang Hatinya diam-diam rada bergerak Dengan tidak menimbulkan suara pun ia segera ikut melayang ke depan dan bersembunyi kurang lebih dua kaki dari tempat orang itu Tampaklah pihak lawan ternyata adalah seorang pemuda yang berusia 27, 8 tahunan Badannya sangat kekar, hanya saja air mukanya begitu murung dan diliputi ketegangan Lama sekali ia memperhatikan syarat yang tertempel di atas pintu besi tersebut Akhirnya dengan alis yang dikerutkan ia putar badan dan berlalu dari jalanan semula Ah 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 Kiranya seorang manusia yang khusus datang melihat rumah Pada waktu pehtian kie ada maksud ikut berlalu dari sana, mendadak Suara tindakan kaki manusia sekali lagi berkumandang datang memecahkan kesunyian Diam-diam pemuda tersebut merasakan hatinya tergetar keras Tampaklah sesosok bayangan manusia perlahan-lahan berjalan mendekat Siapa tegurnya kemudian dengan suara keras Mendengar bentakan tersebut bayangan itu rada merendek sejenak Kemudian ia putar badan dan berjalan mendekati pehtian kie Hanya dalam sekejap saja ia sudah berada di hadapannya Ternyata orang yang baru saja datang adalah pemuda berbaju hijau yang usianya kurang lebih baru 20 tahunan Wajahnya amat tampan dengan sepasang mata memancarkan cahaya tajam Bibirnya tersungging satu senyuman manis Ia memandang sekejap ke arah pehtian kie lalu tersenyum Hengtai malam-malam datang kemari apakah ada maksud hendak melihat rumah ini juga? Tanyanya Benar sahut pehtian kie agak melengap Dan Hengtai Aku pun datang kemari karena perasaan ingin tahu Siapa nama Hengtai? Chaihe pehtian kie Oh 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 oh, pek Hengtai Chaihe bernama Teng Lim Selesai berkata, kembali ia tersenyum dan menyapu sekejap wajah pehtian kie Lalu dengan langkah yang lambat berjalan mendekati rumah berbentuk aneh itu Di dalam pandangan matanya itul, mendadak pehtian kie menemukan sinar matanya yang aneh Dan lain dari pandangan mati orang biasa Cuma saja ia tidak mengerti di manakah terletak perbedaan tersebut Di dalam hutan taulim berturut-turut telah terjadi berbagai macam peristiwa yang sangat aneh Semuanya ini membuat pehtian kie semakin kebingungan dan merasa bimbang tidak karun Tidak LMA Kemudian si pemuda berbaju hijau sudah balik kembali Bagaimana penaksiran pek Hengtai Terhadap harga rumah ini tanyanya sambil tertawa dan memandang wajah pemuda itu cam tajam Penaksiran Benar Bukankah kau merasa rumah ini rada misterius? Ehem, ada sedikit Menurut pandanganmu aku pun mempunyai perasaan yang sama sahut Pemuda berbaju hijau itu sambil mengangguk Si penyewa rumah ini belum sampai satu tahun mendiami rumah ini mendadak menemui ajalnya Bahkan setelah mengetahui hal ini ada juga orang yang ingin menyewa Coba kau pikir bukankah sangat aneh sekali kejadian ini? Memang ada sedikit keandahan benar, barang pusaka Barang pusaka apa? Bukankah di dalam keterangan di atas kertas itu tercatat sebagai hadiah akan diberikan sebuah bangunan rumah? Anggu piatsu, aku pikir rumah merah itu pasti merupakan sebuah mustika bulem Kalau tidak siapa yang ingin pergi ke sana untuk menghantarkan nyawa? Mendengar ucapan tersebut, diam-diam pektian kia merasakan hatinya tergetar Ah-ah-ah-ah sedikit pun tidak salah Diam-diam pikirnya dalam hati Jikalau rumah merah yang dimaksudkan bukan suatu mustika dari kalangan Dunia persilatan, mengapa jago-jago bulem itu suka masuk ke dalam ruang rejeki untuk hantar kematian? Berpikir akan hal ini tak terasa lagi ipun sudah bertanya kembali Tetapi masih ada suatu hal yang mencurigakan Tanda seru, apa yang patut dicurigakan? Jikalau rumah merah Anggu piatsu ini menunjukkan semacam mustika dunia persilatan Aku pikir orang-orang bulem tentu akan berusaha untuk mendapatkannya Tetapi mengapa perang orang yang menemui ajalnya hanya sembilan jagoan pedang dari kolong langit saja? Menurut duganku, kemungkinan sekali hanya sembilan jagoan pedang dari kolong langit saja Jikalau yang mengetahui rahasia rumah merah Anggu piatsu tersebut Ahm dugaanmu memang cengli Ah-ah-ah-ah ini cuma dugaan siau te, benar atau? Tidak aku rasa tak berakal bisa disimpulkan oleh kita Perlahan-lahan pektian kiai mengangguk Ia merasa apa yang diucapkan pemuda berbaju hijau ini memang benar Paheng, apakah kau sering berkelana di dalam dunia kanggu? Tanya tonglim kembali Pertian kiai menggeleng Siau te baru beberapa hari berkelana di dalam dunia persilatan sahutnya perlahan Apakah Heng Tai pernah mendengar istana harta? Pernah, pemuda tersebut mengangguk Hatinya rada kaget Katanya istana harta tersebut khusus meminjamkan uang untuk kawan-kawan bulem Sedikit pun tidak salah Siau te ada maksud hendak sedikit tonglos perjalanan dari tempat ini Kembali tanya istana harta tersebut Entah beberapa jauh dari tempat ini Kembali tanya tonglim sambil tertawa pahit Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Sungguh kebetulan sekali Siau te pun ada maksud hendak pergi ke istana harta Bagaimana kalau kita berangkat bersama-sama? Sudah tentu sangat bagus sekali Demikianlah bektian Kiai serta pemuda yang masih terasa asing baginya bersama-sama mendatangi istana harta Siau te pun ada maksud hendak yang masih terasa asing baginya bersama-sama Siau te pun ada maksud hendak yang masih terasa asing baginya bersama-sama Siau te pun ada maksud hendak yang masih terasa asing baginya bersama-sama Siau te pun ada maksud hendak yang masih terasa asing baginya bersama-sama